Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad melaunching empat aplikasi sistem informasi manajemen yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan berbasis government atau penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi selasa 6 Februari 2018 di pendopor rumah dinas Bupati Kebumen. Keempat aplikasi tersebut yakni sistem informasi manajemen perencanaan penganggaran dan pelaporan atau SIMRAL, e-letter, e-kenerja, dan e-presensi. Dalam sambutannya Bupati berpesan yaitu untuk menyempurnakan empat aplikasi tersebut pastikan sistem dapat berjalan efektif dan efisien mengingat aplikasi tersebut masih baru. Mengingat teknologi informasi telah berkembang begitu pesatnya maka kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen agar menyesuaikan diri. Tingkatkan kapasitas SDM yang tersedia sehingga bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan baik. Dalam launching yang dihadiri pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Cokro Aminoto menjelaskan terkait empat aplikasi tersebut. SIMRAL adalah sebuah sistem yang dibangun dalam rangka mengintegrasikan penerapan perencanaan pembangunan dengan SIMRAL. Perlaksanaan musren bank mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat kabupaten dapat terintegrasi dengan baik. Selain itu, input data pencatatan data dan pengolahan data hasil musren bank dapat terakomodir dan tersimpan dengan baik. E-letter adalah aplikasi tata naskah dinas elektronik. Tata naskah dinas elektronik dirancang dengan sistem otomatisasi agar lebih efektif, efisien, terencana, dan akuntabel. E-kinerja merupakan sistem dengan indikator kinerja. Sistem ini menggunakan pendekatan positif dalam penetapan indikator kerja, identifikasi kinerja, dan bagaimana menerapkan pada masing-masing jabatan. Sistem ini bisa menjamin output kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan reward berupa tunjangan lebih. Dan e-presensi adalah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin, optimalisasi kinerja, serta peningkatan pelayanan dan terwujudnya profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.